Selamat pagi Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 3 yaitu mewariskan budaya melalui teks prosedur Silahkan dibuka buku bahasa Indonesia halaman 81 Pembahasan yang pertama yaitu mengidentifikasi ciri teks prosedur Tetapi sebelumnya akan kita bahas dulu apakah yang dimaksud dengan prosedur itu Oke Prosedur adalah sahab kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas Bisa juga dimaknai metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah Oke sudah paham? Oke kita lanjut Tujuan teks prosedur itu sendiri adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca secara tepat dan akurat Mengikuti proses membuat sesuatu, melakukan pekerjaan, atau menggunakan alat Selanjutnya mengidentifikasi tujuan teks prosedur Silahkan kamu buka elemen 83 Disitu ada cara memainkan angklung Ada cara membuat obat tradisional insumnya Dan ada cara-cara melakukan gerakan tari tortor Berikutnya jenis teks prosedur Yang pertama Teks prosedur cara memainkan alat Kalau sesuai yang kamu lihat di buku tadi Contohnya adalah cara memainkan angklung Yang kedua Teks prosedur cara membuat sesuatu Nah disitu Bisa membuat obat tradisional insumnya Bisa juga cara membuat masakan Jadi resep masakan itu banyak sekali Nah Yang ketiga Teks prosedur cara melakukan sesuatu Nah disitu ada Cara melakukan gerakan tari tortor Lainnya itu apa Ya bisa cara melakukan senam Kocok-kocok atau senam yang lain Selanjutnya Isi teks prosedur Yang pertama Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan Yang kedua Aturan dan batasan dalam hal Bahan atau kegiatan Dalam melakukan kegiatan tersebut Yang ketiga Isi kegiatan Dan dilakukan secara runtut Lanjut Mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur Ada penggunaan kalimat perintah Contohnya Sapukan kuas blason padat tulang pipi Ke arah telinga secara horizontal Kalimat perintah Sapukan Berikutnya Penggunaan kata yang menunjukkan ukuran Contoh Gula 200 gram Air 500 sisi Telur 5 butir Lanjut Ciri bahasa teks prosedur Yang pertama Kalimat perintah Dua Kalimat saran atau larangan Yang ketiga Kata dengan ukuran yang akurat Dan yang keempat Kalimat dengan batasan yang jelas Nah ini tadi Ciri bahasa Teks prosedur Contoh-contohnya Ada contoh kalimat perintah Contoh kalimat saran atau larangan Contoh kalimat yang menunjukkan kata dengan ukuran tepat Dan contoh kalimat dengan batasan yang jelas Oke setelah kita membahas teks prosedur Sekarang saatnya tugas Tugasnya yang pertama Membuat teks prosedur cara memainkan alat Yang kedua Teks prosedur cara membuat sesuatu Yang ketiga Teks prosedur cara melakukan sesuatu Dan perlu diingat Untuk mengerjakan tugas ini Tidak boleh mencontoh Yang ada di buku paket Oke Selamat mengerjakan Demikian tadi pembelajaran kita tentang teks prosedur Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih